Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan fashion fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sampai hari ini setia mampir ke warung kopi kripto dan saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan selalu mendapatkan kemudahan dalam memperoleh rejeki oke hari ini teman-teman kita akan jalan-jalan ke sebuah account twitter disini ada sebuah postingan menarik tentang pi network disini ada berbicara tentang proses bagaimana cara kita memandang tentang dunia kripto yang disini dirubah oleh pi network teman-teman kalau kita lihat dari kalimat ini dalam bahasa inggris kalau dalam terjemahan bebasnya ini pi network sedang mengubah cara kita memandang tentang mata uang kripto secara tradisional mata uang kripto telah dianggap sebagai aset pasif tetapi pi network mengubah hal tersebut dalam ekosistem pi setiap interaksi memiliki potensi untuk menciptakan nilai baik bagi individu maupun bagi ekosistem secara keseluruhan jadi kalau kita lihat nilai dari coin pi ini secara aktif teman-teman ini ditentukan oleh pergerakan oleh ekosistem maupun oleh individu berbeda dengan mata uang tradisional yang rata-rata dianggap sebagai pasif aset teman-teman oke kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan tentang tulisan dari artikel ini jadi di era dimana kripto karensi secara umum dipandang sebagai investasi statis yang tidak bergerak jaringan pi maju untuk merubah pandangan ini teman-teman jadi tidak seperti pendahulunya jaringan pi menyajikan pendekatan revolusioner terhadap kripto karensi yang memberdayakan setiap pengguna untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam ekosistem yang berkembang pesat video ini akan menggali mendalam tentang konsep transformatif jaringan pi dan bagaimana hal tersebut menantang pandangan konvensional tentang kripto karensi sebagai aset pasif pada intinya jaringan pi menantang pandangan tradisional tentang kripto karensi sebagai aset pasif semata lanskap kripto karensi telah lama didominasi oleh konsep membeli dan menyimpan dengan harapan apresiasi harga di masa depan namun jaringan pi memperkenalkan pergeseran paradigma yang menarik dengan mengakui bahwa setiap interaksi dalam ekosistemnya memiliki potensi untuk menciptakan nilai baik bagi tingkat individu maupun untuk komunitas secara keseluruhan jadi kalau kita tahu teman-teman di masa lalu itu kalau kita membeli sebuah koin itu pasti konsepnya membeli kemudian menyimpan untuk jangka panjang dengan harapan di masa depan harganya akan naik misalkan kita membeli bitcoin hari ini kemudian kita simpan kita berharap agar bitcoin itu akan mengalami ledakan harga mungkin di tahun 2024 namun jaringan pi ini memperkenalkan konsep baru jadi nilai dari koin, dari coin pi itu akan ditentukan oleh setiap interaksi dalam ekosistemnya teman-teman dalam ekosistem jaringan pi setiap tindakan yang diambil oleh pionir itu berkontribusi terhadap nilai secara keseluruhan baik itu bertransaksi, berpartisipasi dalam konsensus atau mempromosikan jaringan para pionir menjadi kontributor aktif konsep terobosan ini memberi insentif pada individu untuk berpartisipasi secara proaktif memupuk rasa kepemilikan dan keterlibatan yang jarang terlihat dalam kriptokarensi tradisional pendekatan jaringan pi network dalam memberdayakan individu secara aktif ini membentuk perjalanan kripto mereka sudah tidak ada lagi waktu duduk dan berharap mendapatkan keuntungan dari pasar jaringan pi mendorong pengguna untuk mengambil kendali atas takdir keuangan mereka dengan berpartisipasi langsung dalam aktivitas jaringan dengan melakukannya pengguna dapat menuai hasil dari usaha dan kontribusi mereka secara real time sentral untuk kesuksesan jaringan pi ini adalah penekanan pada kolaborasi berbeda dengan sifat kompetitif yang sering dikaitkan dengan kriptokarensi jaringan pi memupuk rasa komunitas dan tujuan bersama pengguna secara bersama-sama bekerja menuju pertumbuhan jaringan dengan mengetahui bahwa tindakan mereka secara langsung mempengaruhi nilai yang mereka terima semangat kolaborasi ini menggaris bawahi perbedaan jaringan pi dari sifat pasif kriptokarensi tradisional teman-teman jaringan pi network menyadari bahwa membangun komunitas yang aktif dan terlibat ini memerlukan dasar kepercayaan dan keamanan jaringan ini menggunakan algoritma kriptografi yang kuat untuk memastikan integritas transaksi dan interaksi pengguna komitmen terhadap keamanan meningkatkan kepercayaan pengguna dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam ekosistem tanpa takut terhadap resiko jadi kesimpulan dari postingan pi news media ini teman-teman jadi jaringan pi ini meresapi lanskap kriptokarensi dengan mengubah paradigma aset pasif menjadi ekosistem dinamis penciptaan nilai aktif melalui pendekatan inovatifnya jaringan pi memberdayakan individu untuk berpartisipasi secara aktif berkolaborasi dan berkontribusi pada pertumbuhan jaringan pergeseran ini dari model kriptokarensi tradisional merupakan langkah penting dalam evolusi aset digital saat dunia keuangan terus berkembang jaringan pi menjadi bukti potensi keterlibatan aktif yang bermakna dalam ranah kriptokarensi jadi kalau ada pertanyaan teman-teman apakah kita dapat menciptakan nilai nyata dari jaringan pi atau mampukah pionir itu menciptakan harga dari jaringan pi network maka jawabannya adalah iya kita dapat menciptakan nilai nyata atau harga dari jaringan pi jadi saat kita berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam ekosistem kita memiliki kesempatan untuk mengumpulkan token pi dan otomatis semakin besar ekosistem yang terbentuk maka koin dari pi network memiliki potensi nilai yang luar biasa di masa depan teman-teman jadi demikian update informasi teman-teman tentang transformasi dari kriptur tradisional yang hanya paradigma nya hanya kita membeli koin kemudian menyimpan dengan harapan harga akan naik di masa depan tetapi dari paradigma pi network harga itu ditentukan oleh pergerakan dan konsensus yang tercipta diantara para pionir yang berjumlah hampir 47 juta hari ini teman-teman oke tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing jangan lupa ngopi sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati